Intro TC Timdas Indonesia U19 dimulai pemain basi grogi Pelati Timdas U19 Indonesia Sintayong mengatakan bahwa pemusatan latihan Garuda Nusantara masih diselimuti perasaan grogi. Timdas U19 Indonesia sendiri melakoni pemusatan latihan di lapangan A Komplek Lora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 26 Agustus 2022. Pemusatan latihan itu digulirkan sebagai langkah persiapan menjelang kualifikasi Biala Asia U20 2023. Selama sesi latihan ada sejumlah kegiatan yang dicalari oleh Timdas U19 Indonesia, pesutan Sintayong. Kegiatan itu meliputi jogging, berlatih gym, hingga latihan di lapangan A Komplek Lora Bung Karno, Jakarta. Dalam laporan PSSI, para pemain Timdas U19 Indonesia terlihat begitu persembangan selama melakukan sesi latihan. Walaupun kata Sintayong, sesi latihan buat Timdas U19 Indonesia hanya dasar-dasar saja. Secara keseluruhan, Timdas Indonesia baru dua hari mengikuti rakam program tim pemusatan latihan ini. Oleh karena itu, Sintayong masih buta terkait siapa pemain yang menurutnya memiliki kemampuan api. Terlebih lagi, Sintayong menunturkan bahwa perasaan grogi masih ada dalam diri para pemain Timdas Indonesia, sehingga itu mempengaruhi kemampuan mereka saat bermain. Sintayong disebutkan juga sudah menyertakan striker muda milik Barito Putra, Rahmat Beri Santoso untuk ikut TSI yang bertujuan guna memantapkan persiapan jelang kualifikasi Piala Asia U20. Berdasarkan jadwal kualifikasi Piala Asia U20, mereka digulirkan pada 14 hingga 28 September 2022 yang mana berpusat di Stadion Gelora Pungkomo, Surabaya. Timdas Indonesia U19 sendiri berada di grup F bersama dengan Vietnam, Hong Kong, dan Timur Leste. Jadi pemain terbaik, Marcelino tidak dilepas main di Timdas. Penyerang muda Persebaya, Surabaya, Marcelino Ferdinand menjadi satu dari 36 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timdas U19 Indonesia. Namun, Marcelino kemungkinan besar belum akan dilepas untuk menjalani TC bersama dengan spot Garuda. Kapan ini disampaikan oleh pelatih Persebaya, Surabaya Aji. Dimana menurutnya tim Bajul Ijo baru akan melepas pemain berusia 17 tahun ini setelah lagam lawan Bali United pada 2 September 2022. Bahkan pihak manajemen sudah berkirim surat ke PSSI. Montep latihan Timdas Indonesia ini menambahkan jika kemudian Marcelino kemungkinan akan bergabung saat TC di Surabaya. Seperti yang diketahui bahwa TC dan laga kualifikasi Piala Asia U20 2023 akan digelar di Jawa Timur. Sehingga pemain mudahnya tersebut bisa lebih lama bersama dengan tim sebelum akhirnya bergabung dengan Timdas U19 Indonesia. Sementara itu, tiga pemain lain yakni Aditya, Mahyudi, dan MWD sudah berangkat ke Jakarta. Marcelino memang bagian penting bagi Persebaya. Kehadirannya bisa menggantikan sosok bidal yang mungkin masih akan absen hingga lima pekan ke depan. Untuk itu, Aji berharap kehadiran Marcelino juga bisa memberikan semangat bagi pemain muda lainnya di Persebaya. Memberi jaminan bahwa dirinya tidak pernah memandang usia ketika membuat strategi. Jika bagus dalam latihan, tidak ada alasan untuk tidak membasangnya. Baru mulai TC Sintayong coret satu pemain. Winger Dewa United Subhan Fajri yang sebelumnya dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC Timdas U19 Indonesia telah dicorek dari skuad Garuda karena mengalami cedera. Kepastian Subhan Fajri dicorek dari timdas U19 Indonesia ini diungkap oleh asisten pelatih Dova Arianto. Diketahui bahwa Subhan Fajri mengalami cedera ACL sehingga harus absen mengikuti pemusatan latihan atau training camp skuad Garuda Nusantara besutan Sintayong. Sementara itu, kepastian Subhan Fajri dicorek dari timdas U19 Indonesia ini diungkapkan oleh asisten pelatih Dova Arianto. Namun, Dova Arianto mengatakan bahwa telah ada satu pemain baru yang dipanggil ke timdas U19 Indonesia untuk menggantikan posisi dari Subhan Fajri. Pemain yang menggantikannya yakni penyerang muda pari keputera Rahmat Beri Santoso. Ega begitu, jumlah pemain timdas U19 Indonesia yang dipanggil tetap 36 pemain. Ya, menggantikan Subhan Fajri yang mengalami cedera sehingga pemain tetap 36. Ujar Nova Arianto saat dihubungi polasport.com pada Jumat 26 Agustus. Subhan Fajri memang mengalami cedera saat membeli klubnya Dewa United. Di mana pemain berusia 19 tahun itu bahkan harus absen memperkuat tim di Liga 1. Subhan Dinyatakan cedera dan tidak bisa membeli Dewa United sejak tim menghadapi bayang karak FC dalam melakap pekan keempat Liga 1. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.